nomor tiga belas azar, you look tired, septa and azar, I have something wrong with you and septa answer, yeah, I feel unwell I wish I hadn't worked so hard oke, what is the meaning of the underline sentence ini maksudnya jadi apa sih maksud dari yang di underline sentence ini oke, kita lihat ya oke, I wish I hadn't worked so hard ini ada wish ketemu sama pas, perfect kalau wish ketemu sama pas, perfect berarti ini termasuk ke dalam bentuk dari pas, subjunctive oke, kalau pas, subjunctive berarti polanya itu adalah factnya itu, sorry, maksudnya factnya itu adalah pas, ya, berarti pas dan berkebalikan sama apa yang diharapkan, kan dia berharap dia tidak bekerja terlalu keras faktanya dia bekerja terlalu keras nah, ini polanya bentuknya negatif, berarti faktanya kita cari yang bentuknya positif simpel pas, bentuknya apa sih? subject plus kata kerja kedua berarti cari antara I, B, C, D, E yang bentuknya kata kerja kedua dan positif yang mana jawabannya? yang dia work jadi faktanya si septa itu work so hard terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!